Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dalam video pembelajaran matematika kali ini Kita akan membahas tentang Soal cerita satuan panjang dan satuan berat Disini sudah ada satu contoh soal cerita Nah sebelumnya, Bapak ingin memberitahu Terlebih dahulu bahwa Yang namanya soal cerita Itu adalah soal yang disampaikan dalam cerita Artinya, kita harus menangkap Maksud atau tujuan dari soal cerita tersebut Nah, ada langkah-langkah yang harus kalian pahami terlebih dahulu Sebelum mengajakan soal cerita ini Yang pertama, anak-anak harus mengetahui dulu Ada informasi apa dalam soal ini Yang sehubungan dengan kalimat matematika Dalam soal ini, yang diketahui Jadi bisa kita tulis diketahui adalah Jarak Jakarta ke Bandung Yang sudah diketahui jaraknya 130 km Kemudian, selain itu Yang diketahui di sini juga Di sini ada 50.000 meter Jadi, jarak yang sudah ditempuh itu 50.000 meter Kemudian, apa yang ditanyakan dalam soal ini? Dalam soal ini ditanyakan berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh Berarti, yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah Sisa jarak yang harus ditempuh Jadi, yang pertama kita harus cari dulu yang diketahuinya apa Sehubungan dengan kalimat matematika ya Kemudian, yang ditanyakannya apa? Apa yang ditanyakan dalam soal ini? Sisa jarak Apa yang mungkin bisa kita tuliskan dulu? Sisa jarak yang harus ditempuh Setelah kita tahu isi kalimat matematikanya Atau angka-angka yang akan masuk ke dalam kalimat matematika Kita juga sudah tahu apa yang ditanyakannya Barulah kita mencari cara atau menuliskan cara Atau bisa disebut juga kalimat matematikanya di sini Nah, untuk mengerjakan soal ini Kita bisa menuliskan dulu jarak Jarak yang harus ditempuh itu adalah 130 kilometer Kemudian jarak yang sudah ditempuh Itu 50 ribu meter Dan yang ditanyakan adalah sisanya Maka, di sini bisa kita tuliskan Di sini adalah pengurangan Jarak yang harus ditempuh Dan jarak yang sudah ditempuh Kemudian hasilnya adalah untuk kilometer Berapa kilometer yang harus ditempuh lagi sisanya Maka kita tulis 130 kilometer Dikurangi Ini meter Sedangkan ini kilometer Dan diminta kilometer Maka ini kita buat menjadi kilometer Meter ke kilometer itu naik Tiga tangga ya Nanti kita kurangi Nolnya Satu Dua Tiga Nah, maka Satuan dalam kilometernya adalah 50 kilometer Baru kita bisa hitung 130 dikurangi 50 Sama dengan 80 Kilometer Nah, ini jawabannya Setelah kita mengerjakan cara ini Sampai mendapatkan hasil Ini belum selesai Soal cerita dianggap sudah selesai Apabila sudah sampai ke kalimat Menjawab pertanyaan Pertanyaannya Berapa kilometer Sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut Maka Di sini Jawaban akhirnya Jadi Sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 80 kilometer Kalau sudah sampai ke sini Berarti Sudah selesai Kalau belum ada jadi Berarti dianggap Pekerjaan anak-anak Masih belum selesai Sampai di sini Semoga bisa dimengerti ya Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua Di kolam pariduan ada 100 ekor ikan mas Dan 50 ikan mujair Berat tiap ekor ikan mas adalah 4 oz Oz itu sama dengan hektogramnya Sedangkan berat tiap ekor ikan mujair adalah 600 gram Berapa kilogram berat seluruh ikan di kolam pariduan Pertama harus kita tulis diketahui Yang diketahui dalam soal itu adalah 100 ekor ikan mas Dengan berat setiap ikan 4 oz Kita bisa langsung menggabungkan Keterangan yang ini jumlah ikan dengan beratnya Masih-masih ikannya Dan yang kedua 50 ekor ikan mujair Dengan berat setiap ikan 600 gram Ini yang diketahui dari soal di atas ini ya Jadi, menemukan kata kalimat untuk diketahui itu adalah Yang ada angkanya Keterangan dari angka-angka itu Misalnya ini angka 100 100 itu apa? Oh, 100 itu adalah jumlah ikan mas Jadi 100 ekor ikan mas Kemudian ada angka 50 50 ini apa? 50 ini jumlah ikan mujair 50 ekor ikan mujair Dan seterusnya ya Kemudian setelah kita mengetahui Keinformasi informasi-informasi penting Kita lihat yang ditanyakan Jadi dalam soal ini Apa yang ditanyakan? Berapa kilogram berat seluruh ikan di kolam parit? Yang ditanyakan adalah Berat seluruh ikan Dalam setiap kilogram Baru setelah ini kita masuk ke kalimat matematika Kita akan menghitung berat total berat ikan mas Dengan cara Ada 100 ikan mas Ada 100 ekor ikan mas Ya, ada 100 Kemudian setiap ikan beratnya 4 tahun Atau 4 hektogram Maka kalau 100 berarti 100 dikali 4 hektogram Sama dengan 100 dikali 4 adalah 400 hektogram Dan yang kedua adalah Berat ikan mujair Mujair itu ada 50 ikan Dengan masing-masing berat 600 gram Berarti 6 Enak 50 50 ekor ikan mujair Dengan berat masing-masing 600 gram Berarti dikali 600 Graf Maka hasilnya adalah 50 dikali 600 5 kali 6 30 Kemudian 0 nya ada 1 2 3 Graf Nah, kita sudah dapat nih Berat ikan mas totalnya adalah 400 Berat ikan mujair totalnya adalah 30.000 Tapi satu hanya berbeda Dalam soal diminta dalam kilogram Makanya kita ganti begini Kilogram Berbeda Hektogram untuk bisa ke kilogram itu Berarti naik 1 tangga Berarti hilang nomornya Satu Sedangkan gram ke kilogram Itu naik 3 tangga Itu naik 3 tangga Berarti hilang 3 tangga Ini kita tuliskan hasilnya Itu 40 Kilogram Dan yang ini 30 Kilogram Yang ditanyakan Ini kan berat seluruh ikan Ini ikan mas Ini ikan mujair Berat seluruhnya berat ini Tambahkan 40 tambah 30 70 Kilogram Jadi Gerat seluruh ikan Eko lampari 2 tangga 70 Kilogram Ini sudah selesai berarti ya Jadi Dalam Soal cerita itu Kita dituntut Untuk teliti Yang pertama Yang kedua Memahami soal Dan yang ketiga Adalah Mengetahui apa yang ditanyakan Serta tahu cara Untuk menjawab pertanyaan tersebut Nah yang terakhir Jangan lupa Jawaban matematikanya Sudah dihitung itu Harus ditulis juga Dalam bentuk Jadi 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 ini selalu ada Kemudian diikuti Oleh Yang ditanyakan tadi Jadi Berat seluruh ikan Eko lampari 2 tangga 70 Kilogram Demikian penjelasan Dari Bapak Tentang Soal cerita Semoga Anak-anak bisa Memahaminya Dan bisa mencoba Menyelesaikan Soal-soal cerita Dengan Baik Dan benar Demikian Materi dari Bapak Selamat belajar Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati